Saudara petugas lapas Lowok Waru, Kota Malang menemukan satu paket ganja di samping pagar lapas. Paket tersebut ditemukan minggu pagi saat petugas berpatroli di sekitar lokasi. Upaya penyelundupan paket ganja ke dalam lapas Lowok Waru, Kota Malang gagal. Petugas lapas menemukan paket ganja di samping pagar lapas minggu pagi. Paket itu dibungkus rapi dalam plastik dilapisi lakban. Dalam bungkusan juga terdapat dua baterai diduga agar mudah melempar ganja ke dalam lapas. Sayang lemparan tersebut gagal karena terhalang jaring penghalang. Kini pihak lapas telah berkomunikasi dengan Satreskoba, Polresta Malang, sedangkan ganja seberat 15,1 gram tersebut telah disita polisi. Semalam dapat berita bahwa hari minggu ada penggagalan narkoba jenis ganja. Itu dilempar di biasa, selengkong, sawah, temui sawah. Setelah? Setelah, setelah. Setelah, setelah. Setelah, setelah. Setelah, setelah. Dan itu ketemu oleh petugas patroli. Bukan luar, patroli kita yang kerja luar. Jadi kita temui pagi-pagi, langsung kita ambil. Saya kena masukkan dan teman-teman menjaga semuanya. Belah diboga, ternyata diduga sini ganja. Kalau beratnya saya belum tahu, berapa? 1,51. 1,51 ya? Geram. Geram, beratnya itu. Sepanjang tahun ini, total sudah 8 kali upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas lawak baru gagal. Selanjutnya, pihak lapas akan memperketat pengamanan untuk menekan ruang gerak penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Nurah Badan melaporkan dari Kota Malang.